Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali, kita kali ini akan membahas mengenai hukum stokes dan fiskositas. Yang pertama kita ingat kembali dulu apa itu fiskositas. Fiskositas itu menyatakan suatu derajat kekentalan, suatu fluida. Ada berbagai macam contoh fluida, bisa oli, bisa madu, kemudian bisa sabun, kemudian bisa juga berbagai macam zat lainnya yang memiliki kualitas kekentalan tertentu. Namun biasanya kaitan fiskositas atau fluida kental ini berkaitan dengan industri oli. Oli ini berperan penting dalam penggunaan untuk pulumas mesin-mesin, gear-gear bagi kendaraan bermotor. Nah pemahaman yang baik mengenai fiskositas ini bagi insinyur itu sangat penting sekali di dalam menemukan formula yang paling baik dari suatu kualitas fluida yang akan digunakan sebagai oli. Pada perkembangannya oli kita tahu ada dua, ada oli konvensional kemudian ada oli sintetik. Dengan mempelajari fiskositas ini kita menjadi paham kenapa oli sintetik itu lebih baik dibandingkan oli konvensional. Pertama kita harus memahami dulu apa itu fiskositas. Fiskositas adalah berkaitan dengan derajat kekentalan suatu fluida. Nah ini ada konsep yang paling penting. Jadi dalam industri mesin kita ingin menemukan suatu fluida fluida yang memiliki derajat kekentalan yang baik namun dia mampu melumasi suatu mesin dengan baik pula ciri-ciri melumasi suatu mesin yang baik hambatan atau gangguan terhadap mesin itu yang berputar yang bergesekan antar giri yang satu dengan giri yang lain itu relatif tidak menghambat karena kalau relatif tidak menghambat maka mesin tidak cepat panas. Nah inilah pentingnya oli ya oli sintetik ini perkembangan dalam industri oli bagi kendaraan-kendaraan bermotor. Nah perannya ini maka akan berkaitan dengan gaya kental dari suatu fluida dimana gaya kental suatu fluida itu dalam konsepnya akan dikondisikan apabila kemampuan dia mampu mempercepat suatu kondisi mesin itu maka kualitas ya gaya kentalnya juga akan semakin baik. Itu yang dimaksudkan. Begitu juga dengan gaya stok ya ada gaya stokers juga. Nah gaya stokers ini juga menunjukkan kualitas dari bahan itu tersebut. Apa yang kita sebut sebagai bahan fluida itu juga. Kemudian nanti cara ujinya kita bisa gunakan berbagai macam alat untuk mengecek kentalan fluida. Ada beberapa kegiatan dalam praktikum kita gunakan tabung. Tabung yang diisi dengan oli, bisa juga dengan minyak kelapa, bisa juga dengan madu. Kemudian kita cemplungkan sebuah kelereng ya. Kita celupkan sebuah kelereng ya yang berbentuk bola ke dalam fluida tersebut sehingga kita cek kecepatan terminal namanya. Kecepatan terminal dari fluida itu. Maka akan diperolehlah besarnya kecepatan fluida sesuai dengan hasil percobaan atau eksperimen. Sekilas itulah yang paling penting berkaitan dengan diskositas dan gaya stokers. Untuk lebih lengkapnya bisa dipahami mengenai besaran-besaran terkait pada video berikut ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!